Disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Itu bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu bercewa. Minta sama menciptakan kamu. Selamat datang di Julian Rendawis Open House. Mandiri dan bertanggung jawab adalah bekal hidupnya sedari kecil. Kerja keras dan kerja ikhlas membuatnya menjadi pengusaha besar yang diakui dunia. Berpikir out of the box meyakinkannya untuk terus menciptakan terobosan. Karena baginya hidup bukan untuk mengambil sesuatu, melainkan untuk menciptakan sesuatu. Selamat datang Ketua Umum KD Indonesia, Arsad Rasid di Julian Rendawis Open House. Selamat datang di Julian Rendawis Open House, Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia, Chief Arsad Rasid. Salam. Ini sebenarnya program dibilang berat tidak, dibilang ringan juga tidak. Karena substansialnya masalah kehidupan. Ini Chief Arsad akan sharing kepada kita semua, kesejahtera semuda, bagaimana kisah klasik hidup beliau. Nah, karena kita tahu bagaimana beliau dikenal sebagai salah satu sosok pengusaha sukses yang menduduki beragam posisi di berapa perusahaan, apakah itu bidang media, keuangan, teknologi, dan sekarang menjadi nahkoda di rumahnya pengusaha Indonesia, yaitu Kadin Indonesia. Ya, kita tahu bahwa beliau dari kecil ini dididik kalau orang bilang, wah ini enak, Pak Arsad itu anak orang kaya, anak putra mahkota, dan banyak hal-hal yang mungkin tidak sedetail mungkin, yang mungkin secara tidak langsung tidak tahu. Seluruh anak muda di seluruh Indonesia, oleh sebab itu hari ini kita kupas tuntas, eksklusif hanya di London Darwish Open House. Baik, Chief Arsad, kita tarik jauh ke belakang nih, apa sih value hidup yang diajarkan seorang orang tua, apa itu, ayah yang paling diingat dan masih dipegang sampai sekarang. Dan bagaimana proses dari lahir, tumbuh kembang, orang tahunya kan Chief udah di mana-mana ini, bahkan calon kepala negara kita juga, ada orang bilang, anak muda khususnya ini. Boleh sharing nggak, Chief? Terima kasih, udah bisa ngobrol-ngobrol nih, sharing-sharing, diberikan kesempatan untuk ini. Itu lah, orang kadang-kadang melihat apa yang ada yang sudah jadi. Ini yang juga, apa namanya, dilihatnya apa yang sudah ada hari ini, tapi sebetulnya bagaimana sih prosesnya, seperti itu tadi. Ayah tuh tentara, ya kan, tentara. Jadi, terus, ya ayah dan ibu pasti sebagai orang tua pengen anaknya lebih baik daripada mereka, ya kan. Nah, terus, ayah waktu itu cita-citanya pengen, waktu itu pengen jadi ini, pengen jadi insinyur, ayah. Tentara, tapi pengen sebetulnya insinyur. Tapi dia bilang, ya, pada waktu itu dia tinggal di Kombring, di Rasuan, lahir di sana. Keluar dari sana, salah satu untuk supaya memastikan, ayah itu dia bilang bahwa dia bisa dapat pendidikan, pada waktu itu ikut tentara. Masuklah tentara, gitu kan. Supaya paling sedikit kehidupannya ada, tapi bisa ada pendidikan. Itu pemenikannya. Keluarlah dari Rasuan Sumatera Selatan, Kombring. Nah, di sana akhirnya sampai dengan ayah bertemu dengan ibu. Ibu saya tuh Sunda, gitu kan, dari Cimahi. Nah, akhirnya kenapa Cimahi juga tuh menjadi interesting, karena Cimahi tuh ke kota tentara, katanya. Jadi, dulu orang pendidikan tentara tuh di sana. Iya, iya. Nah, dia, tapi to make the story short, bahwa akhirnya mereka bertemu, akhirnya lahirlah seorang arsat. Nah, dengan sendirinya, struggling-nya ayah dan ibu, bahwa ini ingin lebih baik untuk anaknya. Nah, jadi mungkin cuman kadang-kadang saya mikir, waktu itu umur berapa ya? 9 atau 10 tahun. Eh, 9 tahun. Jadi, diminta sekolah di luar. Dikirimlah ke waktu itu Singapura. 10 tahun? Ini perantau termuda. Perantau termuda nih, di zamannya nih. 10 tahun jadi perantau. Iya, dan kan ini, kalau ke depan, atau kemarin waktu itu saya punya anak kan. Iya, iya. Ada tiga anak. Waktu anak saya umur 10 tahun, ada ibu kan? Ibu, tega bu. Ada 10 tahun, itu anak. Ini gini. Tapi umurnya gimana? Karena kata-katanya ibu selalu ini, harus bisa dewasa, harus dewasa, harus dewasa. Ayah juga gitu kan. Dari umur segitu. Wah, udah berat sekali ternyata hidup beliau nih. Udah berat sekali di awal. 10 tahun udah disinggung keluar. Akhirnya. Terus untuk itu, akhirnya ditaruh ditinggal di satu rumah keluarga Arab waktu itu. Di Singapura. Kenapa? Karena ayah ibu memastikan jangan sampai lupa nih masalah agama. Belajar agama Islam, Al-Quran, jangan sampai itu. Nah, itu yang menjadi kenapa ditaruh di keluarga Arab, di Singapura. Nah, jadi apa yang didapatkan saya berjalan sampai dengan itu adalah utamanya itu masalah disiplin. Ayah ini kan tentara. Jadi kalau namanya disiplin itu, ayah itu kalau dulu tentara dibilangnya macan gitu. Kenapa macan dipanggilnya? Karena galaknya itu. Tapi sayang. Dengan siapa? Dengan anak-anak, dengan anak buahnya, dengan semuanya. Jadi, dia selalu memikirkan bagaimana pertama disiplin dan memastikan kalau punya anak buah. Harus, dia bilang, pastikan dapur itu berkebun. Sudah itu, pastikan juga bahwa punya rumah, punya papan. Nah, kenapa? Kalau udah begitu, mereka udah langsung akan kerja fokus terhadap pekerjaan. Tapi kalau di rumahnya nggak setel, tidak akan bisa fokus. Nah, itu yang membuat juga beberapa hal yang datang, saya datang dari ayah. Adalah masalah kedisiplinan. Bicara bagaimana harus memberi apa, bahwa manusia dan anak buah itu diberikan tanggung jawab dan bagaimana untuk caring. Harus disiplin, harus keras, namun harus mempunyai hati. Nah, dari ibu sendiri, selalu bilang dewasa, dewasa, suruh dewasa. Jadi, memang memikirkan ini apa sih, ibu? Jadi, pengennya itu kedewasaan bahwa dalam konteks apapun, maturity, dalam berpikir dengan carta-cara yang bagaimana harus dipikirkan pendalam dulu, itu terjadi. Nah, jadi, masa kecil saya itu membuat saya juga lebih independen. Karena tadi abis itu 9 tahun, abis itu ayah bilang, Cat, saya panggil. Dulu internet itu belum ada, kan? Mesti cari-cari sekolah. Nah, itu saya mau nanya itu dari itu. Ayah bilang, cari sekolah dong. Dia bilang, anda harus pindah, kamu harus pindah lagi, Cat. Mana lagi, Cat? Mesti lebih jauh lagi. Kamu harus ke Amerika. Suruh lah, saya dateng ke dutaan, cari sekolah untuk SMA. Waktu itu. Umur berapa ya? 16 lah. Terus akhirnya ketemu beberapa opsi, saya dateng ke ayah. Ayah lihat begitu. Eh, yang dia pilih, ya obvious lah. Karena dia tentara. Dia lihat sekolah yang paling dekat teman tentara. Yang sekolahnya military school. Akhirnya saya bilang, ini, masuk di sini. Di itu. Umur berapa? Ya, tadi umur 15-16. Udah lah, berangkat lah saya masuk ke sana. Masukin asrama. Ya, asrama di sana. Yang tadi sekolahnya ada, ya backgroundnya tadi militer. Itulah kesukaannya ayah. Terus abis itu dia pilih pesan. Kalau mau jadi orang, jadi insinyur. Masuk di cita-cita lama. Cita-cita lama dia keluar, kan? Tapi dia waktu itu kan emang diberi luasnya mungkin insinyur-sinyur. Akhirnya setelah SMA, di sana kan saya di Amerika dari asrama masuk di mana? SMA kelas 1. Akhirnya sampai saya lulus SMA, masuk ke universitas, ya obvious. Yang saya ambil, Pak, engineering. Oke. Engineering. Cuman, karena aduh nih, kita pegang pada waktu itu komputer lagi mulai-mulai. Mulai-mulai, ya? Akhirnya, karena ada kesukaan di situ, saya ambil waktu itu komputer engineering. Oh, itu awalnya? Awalnya. Nah, dulu nggak ada tuh komputer engineering secara major. Itu cuma hanya ada electrical engineering, ya kan? Elektro. Tapi dalam elektro itu ada komputer. Nah, makanya saya ambil dari situ, komputer engineering. Nah, ambillah komputer engineering, namun akhirnya terus udah mulai masuk. Namun lah saya mikir, wah ini kalau engineering aja nih, mulai nih keluar pribadi kan. Masa saya pembelan bisnis nih, gitu kan. Pengen belajar setelah tujuh bisnis. Akhirnya saya menginginkan ayah. Akhirnya setelah engineering, saya masuk ke bisnis. Karena pengen ada keinginan di tadi kan, selain ayah punya cita-cita. Sebetulnya itu ada yang ini. Nah, itu akhirnya waktu, akhirnya kembali ke Indonesia. Kembali waktu itu saya nggak sempat untuk meneruskan lagi sampai S2 dan lain-lain. Karena ayah sakit. Ayah sakit, ini segala macam, akhirnya saya pulang. Pulang. Udah pas pulang itu, udah fokusnya kan udah deh. Sekarang kan ayah begini, ya kan. Terus, apa yang harus saya lakukan? Saya mesti kerja. Pikirannya simpel. Kerja, ya kan. Supaya bisa, apa namanya, bagaimana akhirnya bisa membantu. Tapi akhirnya saya memeranikan diri. Saya bilang, wah ini kan kehidupan saya ya. Bukan kehidupannya ayah, gitu istilahnya. Ya tapi deg-degan ngomong sama dia kan. Tapi ternyata waktu saya jelasin. Ayah bisa menerima. Hai. Hai. SD, 9-10 tahun, udah menjadi perantau. Ini gak banyak yang gak tau ya, ibaratnya kalau hari ini, kalau kita terpisah, mesti ada video call. Iya, Cip ya. Ada telepon. Sekarang, waktu itu gak ada jaman itu ya, Cip ya. Nah, sebelum membahas tentang masa krisis tadi itu, Cip, di sekolah dasar itu 10 tahun, Cip, punya anak, tadi ngerasa, aduh bila, gue dibuang 10 tahun segini ya. Saya kena reply lagi, supaya ini penegasannya ada nih, supaya generasi budak paham nih. 10 tahun, Cip, itu apa rasa batin ketika bercampur dengan keluarga orang lain? Iya, ibaratnya. Waktu itu tinggalin di rumah, saya dikasih atur ruangan, ada tempat tidur satu. Tapi tadi yang menguatkan saya, karena ibu dan ayah, ayah selalu bilang, ayo kamu masih kuat, ibu bilang kamu masih berdewasa gitu. Jadi di otak nih kayaknya, udah, lu masih kuat gitu kan, gak boleh menyerah gitu kan. Jadi itu nangis gak sih, Cip? Itu look back, sedih ya. Nangis mungkin, kalau to recall, pasti ada. Jadi udah kayak pesantren ini. Ini sendiri. Terus abis itu, akhirnya berhidup sendiri. Tapi kalau saya look back, apa yang ini ada, bahwa, wow, mungkin itu yang membuat seorang arsat. Oh, isi. Itu yang membuat bahwa, fighting spirit. Iya kan. Untuk survive. Untuk bisa. Menyadari design dari ayah itu setelah hari ini. Waktu itu sih, saya mikirnya, waduh, ya kan. Udahlah, ya kita pikir gila nih. Terbang kalau dulu satu setengah sampai dua jam ke Singapura, Jakarta. Kemudian sekarang SMA. Terbang lagi ke Amerika Serikat yang, ya mau maaf, itu udah ujung dunia, dalam terdakuti deh, Cip? Gak mungkin kalau udah apa-apa balik. Betul. Dan sampai, ya, dan juga ini kan, orang membayangkan, waduh ini karena kaya dan segala macem ya. Orang-orang. Ibu sampe ngomongin, pokoknya, mau kepala dibikin kaki. Kekik gudung kepala. Istilahnya dia bilang, yang penting kita bisa memastikan kamu bisa, apa, sekolah. Jadi istilahnya, ya investasi terhadap pendidikan lah. Untuk saya. Jadi, itu yang dia bilang, yaudahlah, yang penting kamu gak usah mikir, ayah, ibu disini, mau jumkar balik, mau gimana, segala macem. Dia bilang, pokoknya kamu mesti bisa itu. Jadi karena sesuatu yang ini yang lebih baik, kan ya. I see. Jadi dari ibu, dari Singapura ke Amerika, itu ada batin lagi. Ini dibuang apa lagi nih? Gak ada rasa. Itu dia, tapi alhamdulillah yang ada adalah mungkin karena tadi ya, nilai-nilai values yang tadi juga dari kecil di ini kan. Jadi masalah berarti, oh ini perjuangan. I see. I have to do it, saya harus bisa melakukan. Karena ini adalah untuk bisa memberikan suatu proudness ataupun kebanggaan untuk orang tua. Itu keraguan itu gak lahir di SMA? Gak. Udah-udah yakin, udah from aja tuh, Chief? Di Amerika ngapain aja, Chief? Nah, itu akhirnya itu kan. Meneretap. Tapi yang menarik tuh gini, mungkin ini juga membawa background saya waktu pas di Singapura atau di Amerika. Di Amerika juga tuh kayak banyak teman-teman dari internasional. Jadi ada yang dari Amerika Latin, ada yang dari Korea, ada yang dari China, Jepang, dari mana-mana. Singapura juga gitu kan. Singapura itu kan ada India, ada Chinese-nya, ada Melayunya, ada yang lain-lain gitu kan. Ini di sisi ini adalah bahwa, wow, beragam nih. Dan di situ banyak pelajarnya adalah bahwa karakteristik ataupun budaya. Jadi manusia satu, karakternya udah bisa beda-beda. Terus dari background kehidupan, budayanya beda-beda. Nah ini kan menjadi kekayaan sebetulnya. Ini yang kita miliki sebetulnya Indonesia dari konteks yang saya selalu melihat, binika tuga lika. Unity and diversity. Diversity kita kan juga macem-macem kan. Dari satu Sumatera aja mungkin, dari Padang, Palembang, belum di Jawa aja, Sunda, ada Jawa, ada segala macem. Tapi itu nggak gampang. Nggak gampang, beragam kan. Tapi itu membuat jadi suatu, wow, mungkin itu juga membuat kepada diri saya menjadi my passion. Hati saya mengatakan bahwa, wow, kita Indonesia lebih adi, beragam-agam. Agamanya beda, ininya beda. Tapi bisa bersatu, ini kan hebat ya. Nah itu yang membawa juga menjadi passion dalam hidup saya. Dan menjadi, ya itu, dikatakanlah. Saya ingin melihat, memastikan bahwa apa yang saya bawa dari pas, apa yang pelajaran mengenai ada, keberagaman, dan lain-lain ini menjadi satu values. Yang saya merasakan itu menjadi kekuatan. Jadi, ya itu juga menjadi bagian daripada hati saya hari ini. Asyik. Chief, saya melihat gini, orang kan masa bertumbuh, waktu muda, sekolah dasar, SMP, SMA, itu kan merasa mencari gata-gata bahasa Chief itu jati diri. Nah, ketika ayah menentukan pet ini, ada, Chief itu saya lihat tuh, anak yang paling patuh kepada orang tua. Ini value yang saya tangkap ya, Chief ya. Yang istiqomah dengan apa, ayah. Nah, aku kenal ternyata ayah tidak salah strategi berat perang hari ini. Mesti bilang ayah dan ibu. Karena itu dua-duanya. Ayah dan ibu, ya. Kalau ibu bilang, mandiri, mandiri, kan. Ada dewasa. Nah, kesan apa, Chief? Dari, saya sebelum kita kesan, ya udah kuliah nanti ya. Eh, waktu sekolah itu kesan apa yang di Singapura? Kesan apa yang di Amerika? Yang terlepas dari perbedaan-perbedaan untuk adaptasi. Kesan apa lagi yang saya ambil dari value seorang ayah, disiplin. Apalagi tadi itu kemendirian. Apalagi, ya saya pengen lihat dari susuk itu ternyata, oh iya, ya. Banyak anak muda-anak muda yang berpikir, iya juga, gue merasakan hal ini yang seperti Pak Arsad lah. Apa yang merasakan, gitu. Apa, Chief? Yang satu ini, bahwa kita belajar terus. Saya merasa itu. Bahwa kalau melihat dalam proses kehidupan saya, I learn by doing, gitu kan ya. Belajar. Dan setiap pelajaran itu bahwa setiap manusia itu punya perspektif yang saya katakan ada video kehidupannya. So, setiap orang itu terbentuk karena video kehidupannya. Nah, itu yang value mungkin akhirnya saya katakan authenticity. Authentic. Yang being yourself. Jadi diri lu sendiri. Jadi diri sendiri. Yang tadi... Nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin. Nggak ada ini masak sendiri. Jadi, kadang-kadang kan kita pengen ngeliatin orang, Wah, pengen nih, kayak dia. Tapi, salahnya kadang-kadang pengen kayak dia, diikutin semua kayak dia. Betul. Anak muda banyak banget sekarang, tuh. K-pop, pengen semua style, semua cara, apa-apa. Padahal dengan itunya. Tapi kan yang dilihat adalah essence, apa sih yang dibawa secara nilai-nilai. Apa yang dianggap sebagai kompetensi. Apa yang ada dari orang itu. Karena leadership atau kepemimpinan, itu yang akhirnya saya ini kan. Bahwa mempunyai kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, leadership itu datang, jangan merasa bahwa kita tuh bukan pemimpin. Karena saya merasa seorang tuh pemimpin. Itu yang saya belajar. Saya merasa, apapun yang saya lakukan, eh, we can be a leader dalam konteks apapun kita lakukan. Nah, itu yang saya melihatnya bahwa proses kehidupan saya membentuk saya. Makanya saya mengatakan bahwa karakter seseorang itu. Dan waktu kita bicara, di sini yang saya nanya, kalau sekarang ini dibawa ke depan sedikit, kalau misalnya lagi rapat di perusahaan, saya menghargai perbedaan pendapat. Kenapa? Kita harus hargai dan hormati. Karena perspektif orang tadi kan, background kehidupannya beda-beda. Ini membuat, kita harus dibiasakan juga untuk membuat keputusan. Kadang-kadang kan susah. Membuat keputusan itu nggak gampang. Tapi kita harus membuat keputusan. Dan inilah menjadi proses juga pembelajaran saya. Jadi, saya rasa life itu full of decision. Penuh dengan keputusan. Nah, dan untuk itu kita harus menyiapkan anak-anak kita, buat saya, untuk membuat keputusan. Salah satu decision hidup, ketika sudah memutuskan, mau di Singapura, di Amerika, kita harus bahagia. Ketika dipilih, kemudian kembali ke jurusan tadi, Cif. Yang pengen komputer, ternyata ada pola. Gimana lagi, Cif? Lanjutin tadi. Oh iya, kalau ayah pengennya bukannya senior. Ini udah membeli ini ya. Kalau selama ini kan, Singapore ikut. Terus ke sekolah-sekolah ikut. Ini udah mulai. Ini mulai itu. Karena ayah bilang, usia senior, kenapa? Itu dibilang gaji yang paling gede, nanti senior. Kan gitu. Karena itu simple. Dulu kalau orang bikin mau jadi senior mungkin ya. Dokter. Dokter. Ya kan, pas apa-apa ya. Aku udah dulu pengen jadi tentara lah ya. Tiga aja. Tiga itu. Ya kan, mantu idaman lah. Nah. Abis dari situ, saya struggle. Saya punya rasa ketakutan untuk ngomong sama ayah. Oke. Ya kan. Ini karena dia pengen begitu kan. Tapi akhirnya saya memeranikan diri. Saya bilang, wah, ini kan kehidupan saya ya. Bukan kehidupannya ayah. Gitu istilahnya. Ya tapi deg-degan ngomong sama dia kan. Tapi ternyata waktu saya jelasin, ayah bisa menerima. Oh. Itu menerima. Akhirnya dia bilang gini, Cahat, itu kan yang ayah inginkan. I see. Sekarang kamu sudah datang ke saya, apa yang kamu inginkan? Jadi berarti ayah sudah lulus, katanya. Jadi ada kebetulan teman, punya usaha waktu itu. Dia bilang, mau ikutan gak? Ya udah deh, ikutan. Ya kan? Jadi hasil-hasil ini kita masukin dikit nih. Ke mana? Ke usaha ini bersama teman. Tapi apa yang terjadi? Jadi istilahnya jadi bisnis, tapi pasif investor kan? Karena kan kerja nih. Tapi ini mau ikutan bisnis. Jebol. Itu pengalaman pertama, duit hilang. Habis itu duit. Itu kan kita naruh-naruh, untuk itu duit habis. Bukan salah dia juga ya, pandemi bisnis kan. Ada resiko. Dapat order kontrak 10 ribu, dari satu bank. Bank itu, beli itu 10 ribu. Waduh, happinessnya. Masya Allah. Sudah dong, tahan kontrak jeberat semua. Sudah dapet. Itu 97 pertengahan. By the end of 97 akhir, tiba-tiba itu bank collapse, bos. Ingat gak 97 krisis 98? Iya krisis ya. Banknya tutup. Jadi apa yang kita punya? Udah punya kontrak, udah mau berhasil. Jadi cuma hanya semua kontrak, tapi gak ada para. Gak bisa jualan. Karena banknya tutup. Bayangin. Ya ampun, ya Allah. Saya mau mikir, mulai mikir, mau usaha apa nih? Kan tadi, background saya, computer engineering, saya ngerti itu segala macem. Nah, pada waktu itu, ada yang namanya kartu. Itu kalau dulu itu masih canggih. Kartu ada chip-nya. Gitu kan. Kalau sekarang udah biasa kan. Ya buat handphone sekalian apa. Kalau dulu banyak smart card. Gak tau udah namanya sekarang apa tuh. Smart card, karena ada kartu, jualan kartu itu. Nah, teknologi baru pada waktu itu. Iya kan? Nah, akhirnya, kita jualan mulai itu. Saya jualan itu, mau bikin namanya kartu smart card. Yang juga sekalian, kalau smart card itu, dipakai untuk apa sih? Biasanya ada ATM, untuk jualan mesin. ATM tunai itu sama, atau lagi, FPPOS tuh. Kalau sekarang kredit card gitu kan. Kalau jauh dulu kan masih pakai magnet tuh. Kalau sekarang udah pakai chips, ya kan? Nah, dulu nih chips udah mulai, udah ada. Jadi mulailah saya masuk, ya tadi karena ada, jadi masuk ke dalam, ya information technology business lah, intinya. Nah, cobalah kita jualan. nah disitu juga, akhirnya, saya nggak sendiri, saya ajak partner, dan segala macam. Kebetulan, sama-sama waktu itu dengan, siapa? Sama Agus, berdua. Agus Lasbono. Agus Lasbono. Nah, udah. Akhirnya kita mulai nih, jualan ini. Dia pulang dari Amerika juga, karena kebetulan kita ketemunya disana. Ketemunya waktu pas, itu lucu dikit. Waktu pertama kali, memasuk asrama, dibilangin, bahwa sekolah itu, nggak ada orang Indonesia. Nah, waktu kesana, yang nganterin ibu. Ya kan? Ibu nganterin disana, ke sekolah, untuk di-dropin di asrama dong. Dateng lah, pakai mobil. Ini kan bawa, apa namanya, sebuah koper kan bos? Bawa koper kesana. Terus si ibu yang urus administrasi kan? Ibu lagi ke kantornya disitu, saya turunin barang dari mobil. Eh, ada tiga orang disitu. Tiba-tiba mereka dateng, Eh, May we help you? Gitu kan? Membantuin untuk ngangkatin koper. Ada tiga orang. Saya pikir satu tuh ada, orang Mexico lah ya. Spanish gitu. Satu bule, satu lagi kayak orang, Filipin lah. Kurang lebih. Dah. Bantuin, terus ibu, mau kan, pas saya lagi bantuin, nurun-nurun koper semua itu, ibu jalan, terus teriak, cat gitu. Cat koper udah turunin, ngecek kan. Pak, ngomong Indonesia dong. Salah satu yang bilang, oh, dari Indonesia. Itu namanya Agus. Yang gue pikir orang Filipin. Jadi, disitu perkenaan pertama. Oh, ada orang Indonesia nih berdua. Nah, disitulah kita mulai, apa, yaudah, makanya udah kayak keluarga, saudara, kayak kakak beradik, dari situ. Nah, tapi akhirnya kita usaha bersama. balik ke ini, akhirnya kita, makanya awalnya namanya indika, orang selalu berpikir, kan, kita punya hari ini ya, perusahaan yang saya ini, kan indika energi. Indika energi. Nah, padahal indika itu, kalau ngomong tanya indikanya dari awal, itu singkatannya adalah industri, multimedia, dan informatika. Jadi kan, industri, D-nya, multimedia. kakaknya itu informatika. Itulah namanya indika. Tapi secara kayak, keren namanya, ternyata singkatannya sama kayak zaman-zaman dulu juga ya, disingkat-singkat ya. Nah, ini lucu. Jadi, waktu pas, pertama kali, saya buat perusahaan, nama saya ini panjang, Muhammad, Arsyad, Rashid, Prabu, Mangkuning, panjang sih. Panjang banget. Jadi, saking panjang, kita shortnya udah, M, titik, Arsyad Rasid, PM, gitu kan. P-nya itu, Prabu, ada Prabu. Jadi, waktu pertama kali bikin perusahaan, saya bikin namanya PT Prabu Wahana. Oh, oke. Ya kan, Prabu Wahana, karena nama dari situ kan. Cuma, waktu pas, si Agus masih di luar nih. Terus tahun berapa, saya balik tahun 92, 93, Agus balik 95. Pas balik kan, saya ajakin Agus, eh, cat, mau dong bisnis sama-sama gitu kan. gitu kan. Terus dia lihat namanya, cat, namanya kan Prabu Wahana. anak nggak gitu kan. Susah banget gitu. Baik, kita cari dong nama nih yang kayak Sony gitu kan. Waktu itu kan masih top Sony. Jaman-jaman kita, belum ngerti LG, belum ngerti apa di sini. Sony. Yang, wah, orang ini dong, ngetuk kan. Wah, bentuk juga ya, Gus. Apaan ya? itulah akhirnya ketemulah nama Indika. Kita yang industri, karena bisnisnya multimedia, akhirnya dapat Indika. Akhirnya kita pakai Indika. Wah, sih. Rubah lah nama, yang petingnya tadinya Prabu Wahana, jadi Indika. oke. Gitu. So, akhirnya bisnisnya itu, wah, tapi balik ke cerita tadi, yang kita jualannya itu, wah, tahun 92, 97, 95, saya mulai usaha. 95, 95. Habis gitu, ke mana namanya, pas 90, kita jualan itu, akhirnya dapat kontrak, chief. Oke. Wah, itu senang banget. Kita dapat jualan POS itu, point of sales itu kan, buat mesin, apa, kartu kredit itu. Dapat order kontrak 10 ribu, dari satu bank, ya kan. Bank itu, beli itu 10 ribu. Waduh, happy-nya, Masya Allah. Udah dong, ternyata kontrak, itu berat semua, sudah dapet, itu 97 pertengahan, masalah. By the end of 97 akhir, tiba-tiba itu bank, collapse, bos. Ingat gak, 97 krisis 98? Iya, krisis ya. Banknya tutup. Jadi apa yang kita punya? Udah punya kontrak, udah mau berhasil. Tapi cuma hanya semua kontrak, tapi gak ada para, gak bisa jualan. Karena banknya tutup. Bayangin. Ya ampun, ya Allah. Jadi, nah orang kan gak tahu bahwa, dalam proses, ini bukan hanya indika hari ini, udah begini. Iya, iya. Ini proses setelah, kita untuk menuju ke sana, itu struggling. Gak-gak ini. Dan, apa namanya, ya memang step by step. Terus, kalau move forward lagi, ke, apa, akhirnya ke krisis 98 itu kan. Nah, dari situ 98 itu, disitu saya banyak, banyak pelajar juga sih. Karena apa, banyak bantuin waktu itu, juga sekalian kita usaha, karena, apa namanya, waktu itu Agus keluarganya, bapaknya, apa namanya, kena stroke, waktu itu bapaknya. Terus akhirnya, dia mesti bantuin, keluarganya. Terus, waktu itu zaman bahas, kita gak ngerti itu. 98 itu namanya, restrukturisasi, artinya pun gak ngerti kita. Akhirnya, bantuin, sama Agus, Agus bilang, cat, bantu, cat, udah, disitu banyak pelajar juga sih, ya kan, bagaimana merestrut perusahaan, dan segala macem. Tapi akhirnya, balik, diteruskan mengenai usaha. Terus, waktu itu akhirnya kita bilang, ini usaha kita apa, what's next, gitu kan. Akhirnya bayangin, dari yang tadinya, ini kita bilang, wah, mungkin yang kurang di Indonesia itu, pembangkit listrik. pemikirannya itu. Akhirnya kita bilang, wah, ini, kita mau, kalau bisa bangun pembangkit listrik, ya kecil gimana pun, tapi, wah ini pasti dibutuhkan. Kenapa? Karena kita mikir, kalau ekonomi Indonesia naik terus, perlu listrik. Tapi di sisi yang lain, Indonesia baru 98 kena krisis, secara politik waktu itu, ada keributan, jadi namanya, high political risk country kan. Jadi resikonya tinggi. Jadi gak ada yang mau kasih minyum duit, tim Indonesia. Investasi juga gak mau. Iya kan? Dari Amerika, dari mana, Jepang, dan sekalian gak mau. Akhirnya waktu itu berpikir, bagaimana ya kita bisa dapat sesuatu yang ada. Itulah akhirnya kita pikir, wah, China. Itu tahun 2002, 2002. Ke China lah, gitu. China, pengen bangun pembangkit listrik. Mau yang modal, mau yang nekat kan. Udah gitu. gimana itu. Cari di sana, kita pikir kalau di sini, nyari perusahaan China, tapi sampai di sana, apa yang terjadi? Malah dia bilang gini, ini punya batu bara gak? Batu bara. Loh, bukannya Anda produksi batu bara besar, gitu. Dia kan nomor 2, nomor 1, antara Rusia, sama China tuh, nomor 1, nomor 2, secara memproduksi batu bara. Iya, dia bilang, enggak, ini kita mau ada polisi perubahan. Bahwa 50% pada reserve batu bara di China, itu akan di reserve. Nah, terus kebanyakan yang di reserve, dia bilang, itu adalah yang di dekat, apa namanya, coast area, atau area dekat laut kan, rantai. Jadi yang di tengah-tengah, itu yang membuat batu baranya, dia bilang, yang di sini kita mau tutup, gitu. Nah, dia dengan demikian, dampak yang terjadi adalah, batu baranya, dari tengahnya China, dibawa ke pinggir, ke pantai kan, itu logistiknya jauh juga. Nah, mungkin lebih murah, kalau bawa batu baranya, dari Indonesia. Ceritanya gitu. Tapi gara-gara itu, aduh cari dong, kita bantu nih modalnya. Wah, kita kan kalau anak muda mesti gitu, wah ini boleh juga nih. Balik lah. Peluangnya? Peluang. Masuk, cari perusahaan itu. Akhirnya dapet, nah tadinya, enggak ada modal nih, harapannya tadi dapet uang, pembeli dari China itu, kita pakai ini untuk financing uang, untuk supaya, modalin pembelian kita. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya, enggak jadi, enggak tahu. Maksudnya, enggak dapet perusahaannya, aduh udah dapet, udah tahan-tahan, udah mau ini, China-nya udah ini, eh, yang ininya kacau lah, bukan rejeki waktu itu. Enggak ada apa-apa, everything oke. Orang kata dalamnya, oke, tenang, padahal lu aja, gimana nih, gimana nanti ini. kalau boleh, Chief, sebelum kita cerita ringan lagi nih, kesan batin. Orang tahu ini kan kita, perfect seorang asal asin. Kesan batin yang, yang benar-benar, apa ya, bikin Chief itu, gila, gue, benar-benar, apa ya, orang yang, kalau orang bilang, pernah juga merasakan sebagai manusia biasa. Kapan itu moment, Chief? Kalau boleh, di-share kepadaku. Tadi kan ya. Banyak orang udah tahu kan, di sini. Banyak orang gak tahu. Karena gini, karena gini, kadang-kadang nih, ini pelajaran. Iya, iya. Waktu pas usaha gitu kan, waktu bayangin, kalau tiba-tiba, uang tinggal dikit ya, misalnya gitu kan ya. lu bagaimanapun, pasti mukanya kita ribet ya. Wah, gimana pusing kan, datang ke kantor misalnya. Kita ngeliatin mata-mata teman-teman aja, awalnya waktu itu. Gimana gajinya? Kan gitu ya. Tapi ternyata kan, saya belajar dari situ. Waktu pas itu, teman-teman yang melihat, kita kan diperhatikan. Tanpa kita sadarikan, orang melihat kita. Dari body language, dari ngeliat muka, wah ini masalah, ada masalah nih. Kan gitu ya. Nah, kalau bayangin, kalau semuanya gurit, kita gurit begini, semua punya masalah, akhirnya gak ada yang kerja sih. Karena bingung, udah takut kan. Gak ada sesuatu harapan lagi, yang balik ke harapan tadi. Nah, akhirnya kan mau mau apa-apa. Karena orang gak tahu apa isi dalam kita. Orang suka lupa bahwa, Arsat ini seorang manusia biasa, yang selalu manusia biasa. Cuman, harus, menjadi seorang pemimpin. yang harus mengatakan, tenang. Gak ada apa-apa. Everything oke. Iya kan? Orang gak tahu dalemnya. Oke, tenang. Padahal lu aja. Gimana nih, gimana nanti ini. Ini salahnya kan kayak gitu. Iya, iya. Karena orang lihat dari luar aja. Makanya kan orang don't judge. Iya, sama tuh, cover of the book. Cover of the book. Iya kan? Karena tadi, waktu balik-balik, kita kan harus seorang memimpin. Kita harus menenangkan. Memberikan harapan. Dan itu kalau beliau cepat, mau nangis sebenarnya, kalau diingat dilecet. Besar. Nangis. Cuman kan kita gak bisa nangis di depan. Kalau pagi kita nangis, semua panik. Bayangin, satu kantor panik. Beliau gak? Eh dong, waduh, masalah nih, ada panik. Waduh, karena kerja, karena fokus. Tapi, padahal ya itu. Tapi itulah pemimpin. Kita harus strong. Iya kan? Makanya yang katakan tadi, dalam konteks agility tadi, dari saat itu kan, adalah resilience. Iya. Itu, ya kita harus menjaga contoh. Karena kalau kita panik, semua panik. Tahun berapa itu, Cip? Itu bukan tahun berapa. Itu, proses continuation. Pasti gak mungkin gak, masa kita hidup. Tapi makin lama, makin matang ya. Akhirnya, matangan itu terjadi. Tapi bahwa, kita gak manusia. Iya, iya. Enggak luput dari tantangan. Atau kalau orang selalu bilang, apa, kesulitan. I don't like to use, kata-kata kesulitan. Saya lebih suka tantangan. Gak ada masalah. Mula gak ada masalah. adanya tantangan. Mengeluh itu, sekarang menjadi prioritas bagi banyak orang muda, Cip. Mengeluh itu ya. Nah itu ya, gak harus dipercaya ini kan. Bahwa, ini, kita harus, apa yang namanya, percaya, bahwa, tadi saya merasa bahwa, apapun, asal kita, saya mau kerja keras, kita fokus dalam hal itu, pasti ada jalan kuat. Akhirnya itu membuat, kepercayaan diri pada saya sendiri. Bahwa, tadi saya percaya dengan, saya katakan, apa, spirituality itu kan adalah, percayaan di atas. Ke Tuhan, anima Esa. Batasnya di situ, ketika itu, it's beyond. ini udah kita fokus, kita kerja keras, insya Allah, ada aja jalanan. Yang kita pikir, udah gagalan, tapi kalau kita mikirnya gagal, itu gagal. Oh, see. Maaf. Jadi, positive thinking. Tapi akhirnya, kalaupun, ternyata, udah gak bisa ini, jangan menjadi juga, udah deh, kalau gini gue gak mau lagi deh, istilahnya kan gitu. No, no, jangan. Mungkin belajar dari apa yang ada, belajar ini. Coba kita coba lagi. Coba. Jangan give up. Jangan, jangan. Karena, banyak yang sering, ya itu, cepet-cepet, aduh deh, putus asa. Putus asa. Yang tadi kan, putus asa. Do the best and let God do the rest. Yes. Makanya, jangan putus asa. Asa aja. Asanya aja. Hopenya diambil. Jangan putus. Yang kita takutin dari setiap negara, itu adalah namanya middle income trap. Bahasa keren kan gitu. Keluar, yang dimana katanya, kalau Pak, saya meminjam Pak Jokowi, mengatakan, jangan dong sampai kita itu kayak negara, ada negara-negara di Amerika Latin, yang jadi negara berkembang terus. Tapi tidak menjadi negara maju, jadi berkembang, 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 berkembang terus. Berpuluh-puluh tahun, sampai hari ini berkembang. dan hari ini, super apa ya, super bilang sibuk, super sibuk sekali lah. Saya tahu banget beliau ini, setelah banget waktu beliau ini, tapi beliau mau berbagi dengan teman-teman kesegenerasi muda sehari Indonesia hari ini. Hobinya apa sih, itu paling sulit menjawab, kalau kalau ditanya, apa sih hobinya soal si Arsad gitu, yang udah pasti satu, makan. Makan. I love food. My passion is actually makan. Saya suka makan. Makan maksudnya gini, bukan ini, bukan masalah mahal, murah, yang penting enak. Jadi saya makan ayam, makan bakso, mungkin dimana ada makanan enak, itu saya, that's my passion. Karena kehidupan saya, jadi kalau ditanya, what's my passion? Makan. Yang kedua, what is my passion? Manusia, orang. Jadi istilahnya gini, kalau ada yang bilang ini, kebanyakan bilang ini, suka burung misalnya, birds watching gitu kan, burung. saya, bukan what's watching, I like people watching. Jadi I like to stay, misalnya ini, gak aneh juga kan ya, kalau orang birds watching gitu, people watching gitu. I love people. Saya cinta, I love people. Jadi, dan buat saya tuh, setiap orang itu mempunyai suatu, kekayaan, yang selalu pas ada uniqueness gitu. So I love watching people. Jadi, behavior orang, itu, bagaimana, ini, gitu ya. Jadi, tadi makan. Kalau jadi, istilahnya kalau nyantanya, yang paling gini adalah duduk di satu cafe, makan, minum yang enak, duduk, ngeliatin orang. Tapi dari situ banyak belajar, kenapa? Karena anak sih ngeliatin, wah, orang ngapain ya, bayangin. ini banyak gak tau nih. It's actually behavior. Tapi akhirnya kalau bahasa keren hari ini, mungkin itu part of bagian namanya, yang dulu saya gak suka belajar itu, namanya organizational behavior. Organisational behavior. Karena, sebuah organisasi itu, itu kan terbentuk, atas banyak manusia. Makanya tadi nilai-nilai penting sekali, karena akhirnya behaviornya kan. Nah, jadi, kalau ditanya, jadi what is my passion, my hobby, my... makan, what people's watching, perhaps. Jadi itu bikin relax ya? Dua itu. Amat kerja, sebetulnya. That's it. Mungkin itu kalau ditanya. Kenapa? Because I love it. Saya kerja. Malah kalau dikasih traveling, lama-lama sendiri, malah... Pening, loh. Sama-sama. Jadi, kalau traveling, traveling itu mesti-mesti ada ininya juga. Ada kerjaannya. Kalau nggak ada kerjaannya, kayaknya nggak, aduh, something is missing, perasaan. Ini unik ini. Ini seorang Arsad Rasit ini. Aneh, ya. Ini biar tahu ya orang-orangnya, Cip. Apa adanya? Oke, Cip. Cip, ini agak data nih, Cip ya. Ada menurut data yang kita ambil ya, dari DigiFly Indonesia itu, Cip Arsad itu banyak bicara soal pengembangan Small Bedroom Enterprise, atau UMKM, yang menjadi pembahasan prioritas yang kita tahu pada presidensi Indonesia G20 yang lalu ya. Kalau kita lihat fakta, bahwa lebih dari 95 persen, 8 kerja diciptakan oleh UMKM. Correct. 60 persen PDB disumbang dari UMKM. Dan Indonesia sendiri juga menjadi negara ekonomi digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Nah, bagaimana Cip, kenapa Cip serius masalah ini dan sebagai apa namanya ya, menggerbongi pengusaha seluruh Indonesia atau kad Indonesia melihat potensial ini, Cip? Kalau boleh sharing kepada teman-teman dan aku dari. Ya, penting. Penting sekali gini, fondasi ekonomi sebuah negara itu kekuatannya adalah di UMKM. Dan kita masih punya PR berat besar nih. Kalau ngomong ekonomi kan gini, kalau ngomong bahasa bahasa keren lah. Pakar ekonomi lah ya orangnya. Adalah katanya Indonesia ini punya demographic dividend. Karena kita punya 270 juta populasi, semuanya muda-muda. ekonomi growth kita ketat ini, kita punya resources, kekayaan alam ada, ya kan semua ada. Yang kita takutin dari setiap negara itu adalah namanya middle income trap. Bahasa keren kan gitu. Keluar, yang dimana katanya kalau Pak saya meminjam Pak Jokowi mengatakan jangan dong sampai kita itu kayak negara ada negara-negara di Amerika Latin yang jadi negara berkembang terus. tapi tidak menjadi negara maju. Jadi berkembang-kembang-kembang terus. Berpuluh-puluh tahun sampai hari ini berkembang. Gak pernah jadi. Nah ini yang bahaya kan. Kita ingin keluar dari middle income trap untuk keluar dari situ untuk supaya kita bisa menjadi negara bukan negara berkembang aja, menjadi negara maju. Itu kan. Nah, untuk itu kalau kita bicara tadi berarti kan kekuatan secara middle class Indonesia harus kuat. Untuk itu apa fondasinya? Ya UMKM. Ya kan. Karena jelas tadi kan dikatakan kontribusi ekonomi lebih dari 60 persen. Kontribusi lapangan pekerjaan lebih dari 90 persen. Ya kan. Istilahnya saya bilang pengusaha baso aja yang memakai gerobak itu sudah menciptakan satu lapangan pekerjaan kan. Ya kan. jangan pernah putus asa harus asa. Harus asa. Intinya adalah gini. Kadang-kadang yang tadi kata-kata instan gitu kan. Cuman hanya ada mie yang instan noodle. Yang cepat masuk masuk gitu. Dalam suatu proses hidupan itu gak ada. Tapi janganlah berputus asa. harus selalu bisa memberikan harapan pada diri kita sendiri. Belajar selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tuh mikir ya, jadi ketua muka dinari ini tuh kayak udah jadi kayak presiden bayang, karena semuanya diurusin. Ya kan, bukan hanya hal ekonomik, tapi all. Sosial, culture, everything. Dan ini yang mungkin appreciate dari teman-teman banyak muda yang men-train seorang asar asid hari ini. Value-nya boleh dilihat, nanti dipecah seperti apa nilai-nilai substansi. Banyak banget kita ulai. Chief, terakhir ini. Tak kerasa ya. Keluarga, Chief. Gimana, Chief? Karena orang udah super sibuk, apalagi baca Chief, ini hati ikhlas, sampai ada yayasannya, kemudian sharing. Nah, ikhlas nggak sih keluarga, seorang asar asid sudah mengungkapkan diri untuk negara ini, gitu. Menarik. Jadi, setiap hari minggu, itu ada, jadi udah kebiasaan. Makan siang, hari minggu, pokoknya, gitu kan. Kita selalu bersama. Saya, istri, anak-anak. Itu kita sepakat, nanti kalau pada kawin, pada apapun, bahwa kita harus sepakat, bahwa kita harus duduk bersama. Kalaupun kita mau liburan, harus ada liburan bersama, setahun sekali. Karena tadi kan, kesibukan, semuanya sendiri sendiri sendiri, tapi kita harus mendisiplinkan bahwa kita harus ada persamaan. Nah, di sisi itu waktu bersama, is, jadi saya percaya dengan ini. Quantity rather than, eh, quality rather than quantity. Jadi, istilahnya, kualitas lebih penting dibandingkan kuantitas. Mungkin kita gak bisa bertemu sering, kita gak bisa spend waktu bersama, tapi yang kuncinya adalah kualitasnya. Nah, kualitas itu adalah bagaimana, sebetulnya, untuk kita bisa mengungkapkan apa adanya. Being vulnerable terhadap keluarga ini bersama. Karena kalau gak kita vulnerable, dan mengatakan, iya nih, I have to share. Misalnya, anak-anak makin saya papa. Misalnya, my first kid namanya Andre, Adrian yang kedua, yang ketiga, Lian. Jadi, eh, papa punya, papa pusing nih. Kita sharing. Papa mesti, misalnya, papa mau jadi ketua mengkadin nih. Ya, papa ada pendorongan, begini. Gimana? Gitu. Gitu. Nah, itu saya tanyain pendapatnya istri gimana, anak. Jadi, kita harus si A, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi, keputusannya ada keputusan bersama. Yuk, kita bicarakan, kita terbuka, kita taruh semua on the table. Kita jangan ada judgment dulu, dengerin perspektifnya gimana. Ya, kan? Nah, jadi, ya, keluarga itu penting. Penting. Very, very important. Tapi tadi, jangan hanya bilang keluarga, tapi tidak mempunyai value, sifat kekeluargaan. Ya, kan? Karena kita bilang, keluarga, keluarga, ya oke, keluarga. Tapi, gak ada sifat kekeluargaan. Keluargaan itu adalah, kata buat saya adalah, bila mana Anda sudah bisa vulnerable, dengan satu sama lain. Itu kuncinya. Chief, pesan untuk anak muda Indonesia. Jangan pernah putus asa, harus asa. Intinya adalah gini, kadang-kadang, yang tadi kata-kata instan gitu kan. Cuma hanya ada, mie yang instan noodle. Yang cepat masuk masuk. Dalam suatu proses kehidupan itu gak ada. Tapi, janganlah berputus asa. Harus selalu bisa memberikan harapan pada diri kita sendiri. Belajar selalu. Dan yang paling penting, tadi, jangan malu bertanya. Dan berkata diri. Ketua Umum Kandindonesia, Arsad Rasid. Chief, terima kasih atas waktunya. Sudah mau berbagi, bercerita, dan berikan motivasi kepada banyak orang di Yulanda Darius Open House. Mudah-mudahan, semua yang menonton ini menjadi sebuah nilai yang mungkin tidak terlupakan karena langsung diimplementasikan. Sekian perbincang kita pada hari ini. Saya Yulanda Darius, undur diri. Sampai jumpa di episode Yulanda Darius Open House selanjutnya bersama tokoh hebat lainnya. Chief, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai-sampai, Chief. Sampai jumpa di episode Yulanda Darius Open House selanjutnya bersama tokoh hebat lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Yulanda Darius Open House selanjutnya bersama tokoh hebat lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Yulanda Darius Open House selanjutnya bersama tokoh hebat lainnya.